Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aten Kentang di sini bersama dengan si momo kentang sayangku Bebep Kacau untuk kau ya sayangku Bebep, gak mau Jangan gitu loh, ini semua teman-teman lagi berhantikan episode ketiga dari si Tokabok Udah cerai kita, udah cerai kita, teman-teman Sembarangan, eh kalian tau kan cerita selanjutnya kan? Ayo kita langsung masuk aja, oke let's go Oke guys, jadi di episode sebelumnya si Atun tidur di sini dan si momo tidur di sini Dan tiba-tiba pada saat tidur tiba-tiba si momon Atun, perutku sakit, ada yang gerak-gerak cacingnya kesurupan Wah, apa? Langsung si Atun bangun Kenapa momo ku sayang? Gita juga lama-lama kau bener sayang Sakit loh perutku Gak kau denger tungkit kau Makanya sudah kubilang loh, kalau makan itu jangan sembarangan Ya ampun ya anak, yaudah tidur lah, besok pagi aja pergi pupuk Buran asam kau Jangan sempat ku cerai kan sekarang Oh, kegoktor kah? Ya udah deh, kita langsung aja menuju ke hospital Wow Mom, kita udah sampai di hospital Bertahanlah, aku sedih sekali Oh no Ternyata kau perhatian sekali sama aku Ternyata kamu baik banget jadi suami yang baik kau ya Wow Iya mon, aku itu sedih banget Aku lagi pikirkan saat ini lagi tak ada uang Tak bisa aku beli peti mati buat kau Jangan sempat kau yang gak tipu sekutu aku ya Oke oke, panggilor panggilor Hei, memang ya Kucuk, 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 kucuk Oi, bro, dokter ada di mana? Jangan kau ganggu aku ya Aku lagi ganggu, gambar, gambar Hei, yaudahlah Kucuk, 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 kucuk Hei, ini dia Halo wanita cantik Apa kamu adalah dokter-dokter yang hebat? Iya, iya, aku dokter Ada yang bisa aku bantu Iya, dok Aku punya masalah di hatiku Sepertinya aku perlu dicek sama kamu dokter Hah? Kenapa? Hati kamu kenapa? Busuk Oh, no Kau bisa gak sih ikut rope yang baik dikit? Ya, ampe Yaudah, ikut aku dokter Istriku lagi mau melahirkan Ayo cepat Kucuk, 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 kucuk Oke, oke, oke Kucuk, kucuk, kucuk Istriku Sudah aku bawakan Dokter Yang begitu cantik Wow Cudu Halo Kamu kenapa? Aku sakit perut dok Ini kayaknya cacingnya dimu di dalam perut Oke, baiklah Kalau gitu Akanku cek kamu ya Sebentar ya Iya dok, iya dok Kamu tidur agak belakang Aku mau tidur sini What? Ayo cek dok Ya ampun Kenapa yang ini cek dari suaminya? Oh no Oh no Hei, kau cowok dipend dari sini Oh iya 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 Aku disini Oke, aku disini ya Nah, kau disini Kau disini Silahkan dicek ya Mukanya gak begitu loh Mukanya lagi begini Baiklah, baiklah Akanku cek kamu ya Sebentar aku lihat ya ampun selamat ya pak kenapa selamat apanya kamu punya anak sekarang itu istri kamu itu lagi hamil oh tidak oh tidak berbahagialah akhirnya kita punya anak yeay yeay jangan aku pijak aku lupa sakit senang ya aku lupa jadinya yaudah dok itu sebagaimana ini kita harus keluarkan anaknya sekarang juga akhirnya udah kebesaran dalam perut baiklah dok aku kena sesuka kamu ya oke aku pergi dulu baiklah bu kamu siap-siap ya asya beberapa jam kemudian waduh 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 gimana ini aku dedekan nih kira-kira dia akan mirip seperti aku atau mirip seperti si momon ya kalau kayak momon kan 70 kg kan jelek sekali lu gimana ya ini ya eh kau bukan lagi disana gak usah muka kau kayak gitu kamu lagi melahirkan disana ya oh tidak udah lahir ternyata kita coba lihat selamat pak anaknya sudah lahir wah anaknya sudah lahir tapi suaranya kok agak aneh enggak kok biasa ini anaknya apa coba aku lihat kok anakku itu halo istriku sayang kamu lihat dulu anak kita sudah keluar istriku sayang eh bangun kau ya lihat dulu ini anakmu eh kenapa disana ya ampun udah kau turun tuh kamu lihat eh kok anak kita itu warnanya begini badannya lucu lah eh kau tengok dulu badan kau warna kayak gitu juga enggak ya eh ini kau selingkuh ya kita dodonya putih kenapa anak kita jadi hitam woy enggak bener kau ya ya ampun eh kau dengarkan aku baik-baik ya kalau ada pilihan selingkuh mau aku tapi selingkuhnya enggak ada aku udah asam tiara ini ya oh tenang kalian berdua itu bukan anaknya hitam memang karena belum dimandiin oh begitu ternyata oh dilap dulu yaudah kalau gitu tolong dibantu ya nah oke akan saya bawa dulu ya ampun mon ingat kau ya ternyata kau tidak tahu diri udah tidur sana lagi kurang asam nah ini nih lihat nih anaknya sekali lagi selamat ya pak ya ini anaknya anak lelaki yang sangat imut wah lelaki berarti dia ganteng seperti aku sini ku gendong nah wah wah mon 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 kamu lihat nih ini anak kita yang sangat lucu kita kasih dia nama nih mon ah ya 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 karena anakku sangat lucu dan cantik seperti aku enggak mirip bapaknya eh 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 apa ini cowok tulen bukan hode ya cowok oh iya cowok yaudahlah aku berharap dia bisa jadi opa-opa enggak kayak bapaknya kan jadi aku kasih nama Kang Aji wah kok gak Aji hei ya bener kamu no eh aku yang kasih nama cepet kau karena aku pengen anakku mirip opa-opa korea enggak mirip bapaknya yang kentang itu wah aku kasih nama Kang Jongkok wah kang jongkok baiklah kalau gitu mulai hari ini nama kamu adalah si Akang kurang asam aku kasih cantik-cantik namanya jadi si Akang oke kalau gitu kapan kita boleh pulang oh sekarang juga boleh pulang asal sudah bayar yaudah ayo weh jangan tidur lagi pulang kita pulang-pulang oke kita pulang kucu-kucu-kucu wah kamu lihat kita udah kita pulang ini bayi yang sangat lucu ini kita harus besarin untuk menjadi seperti aku gimana itu mimpi buruk enggak kita besarin betul sekarang kita tidur kita sekarang tidur disini dan mamanya karena gak ada tempat tidur tidurnya di bawah sini suami durhaka kasih jangan diikuti lupa tidur disini yuk aku digencer di tengah dia kau lihat dulu ya ini posisi pantat ya lihat tuh di gencer selanjutnya di gencer ibu adalah surga dunia surga untuk anak enak aja kalau gitu ya sudah kita akan coba maju ke depan satu tahun kemudian akhirnya aku sudah bangun tidur weh istriku yang sangat malas bangun kurang asam kau gak kerja tiap hari cuma malas-malasan kepalamu eh ngomong-ngomong anak kita kemana anak kita si akal kemana apakah dia pergi lagi kurang asam dia ikut bapaknya suka pergi malam-malam mana itu anak yey aku disini papa aku disini papa oh anakku satu tahun kemudian kenapa eh mon rambut dia kenapa jadi begini mon kau gak carja gak ada duit kita untuk potong berbapak anak kita masih merah oke oke eh turun kau oh dasar ini istrinya kerja ampun aduh aduh papa mama mama aku sekarang kan sudah besar nih papa mama dan ini tempat terlalu kecil loh aku tidak bisa tidur tiap hari harus cium pantatnya mama gak enak gak pernah cebok dia waduh anakku sayang aku juga udah bertahan cukup lama sama mama kau yang tidak suka cebok tapi mau gimana kau denger ya jangan kau jadi suami duhaka dan anak duhaka sekaligus kau ya raka itu besar itu cocok untuk kau jadi musib bagaimana anakku sayang gimana kalau kita itu pindah ke rumah yang lebih besar yuk disini kecil banget loh oh no waduh beli rumah ya kamu turun dulu disini tunggu dulu disini gak bisa loh akang karena aku itu harus pakai uangnya untuk beli es krim besok ya jadi gak bisa kasih rumah ya akang kau dengarkan ya kau itu jadi anak itu harus pengertian bapak kau pengangguran selama bertahun-tahun sampai sekarang dari lahir gak ada duit dia cuma bisa merepet bilang ini itu tiap hari aku minum air keren karena dia kurang asap eh jangan sembarangan gitu ya harga diri gua tercoreng ya kamu mau rumah baru emang ada harga diri kau beneran nih aku beli rumah yang baru eh tuh ayo kita pindah sekarang ya let's go guys nah sekarang saatnya kita akan memilih tempat lahan yang terbaik untuk anak kita mon ya aku akan memilih dimana kira-kira ya yang ada danau-danau itu gua tengok itu duit aku cukupnya cuman di di eh eh kau jangan bikin orang miskin part 2 kau ayah ayah ya ampun matreka nih do dia loh begitulah kau dapat istri yang suka duit bukan suka duit itu rumahnya kesempitan ya sudah tidak apa-apa silahkan kau pesan ya bebek kusat silahkan kau pilih istriku kamu mau rumah yang mana eh tunggu tunggu salah salah eh eh salah 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 eh salah 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 eh salah 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 ya ampun ga ikhlas ga ikhlas silahkan kau pilih kau bilang aku gak ada duit lagi mau yang mana oh yang ping-ping itu bagus itu mana ada yang ping mana ada gitu yang marah yang marah ya 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 ini kan gampang ku belikan buat kau kau lihat bangunlah seperti begini keren keren oh my god keren banget kok kau bisa punya uang sebanyak itu biasalah aku rampok bang biasalah aku barusan rampok duit istriku yang sebenarnya murah tunggu dulu kita udah dapet rumah disini ya guys ya jadi sekarang kita harus bangun-bangun rumah sini lagi oke guys jadi aku gak tau ini sebenarnya lantai 1 atau lantai 2 tapi kenapa cuma segini ya mon ya emm ini ngomong-ngomong nih kamarnya kita jadi dimana dong hahaha nah tonton apa aku gak maulah ini rumah kecil kali ganti-ganti gak begitu ya aku tadi udah pikirkan mon meski begini dapet rumah ini kita bisa tinggal ya eh kau jangan jadi terlmateo ya gini mon ya dua lantai ternyata cuma kamuflase ini akan jadi kamar kita ini kamar anak-anak kita dan WC nya itu akan di sebelah sini ini tempat makan ini ruang tamu cucok kan oke oke kalau gitu kita mulai dari kamar kita aja mona kita mulai dari kamar kita oke let's go Oh lebih cantik kan I don't know dua bet aku di atas kau di bawah nggak mau bayangkan kalau anak kita melihat kita tidak tidur bareng tadi kira kita berantem terus mana bagus itu mon kita kasih yang kayak gini princess princess buat kau mon kau kau menyerti cium bulu keteku pas tidur bukan begitu mon ya kau jangan terlalu pedih kau ya nah kita taruh di sini setelah itu kita kasih apa lagi mon emm emm ini kau udah kita kasih ini ya ya nggak sih yang mana yang bagus ya sepertinya cuma ada ini doang kita taruh sini sepertinya ini ini agak aneh nih mon ya posisinya kenapa nih nggak bisa hadap ke sana mon ya kita cuma bisa begitu ya habis itu kita akan pilih lagi untuk bagian ini nih karpetnya tersebut mereka ya uuuuh Wow hidup berbahagia hahaha nggak cucok loh cucok mon kau tahu merasa kita lihat pakai ini anak kita lewat dia bilang uuuuh papamakku begitu romantis habis itu kita ngampiri lagi lemari kita ya nah suka yang mana mon bilang aja Yang pink, yang pink. Yang pink? Oh, yang pink. Yang pink kayak locker ya. Ah, itu boleh. Cantik ini. Nah, ini lebih bagus. Karena warnanya rainbow ya. Warna-warni, guys, ya. Oke, di sini kita kasih tas-tas ya, Mon, ya. Biar dia bisa pergi sekolah, Mon, ya. Tasnya kayak gitu aja ya. Yang pakai tarik troli ya, guys, ya. Dan yang pastinya di sebelah sini harus kasih sesuatu lagi. Kayaknya dia itu mainan-mainan dia, guys. Kok nggak tadi yang marah, guys, ya. Kita kasih-kasih dulu, kasih-kasih di sini. Kita kasih ini dulu, kegedean. Kayaknya nggak bisa taruh. Kegedean, Nih. Kegedean. Jadi kita kasih yang lain, guys. Mobil-mobilan di sini. Dan yang pastinya kita pengen anak kita itu pintar, belajar, tidak seperti si Momon. Jadi semuanya itu adalah buku-buku. Supaya dia belajar. Ada IPA, kesenian, penjas, ada sejarah, ada agama, ada matematika. Ya, Mon, ya. Agama cocok untuk kau yang minus akal. Enak aja. Jangan begitu kau yang sembarangan ini. Ya, itu untuk begitu lah, guys. Aku banyak bertahan loh. Dapat istri kayak gitu. Kalian tahu nggak sih penderitaan aku itu? Oke, guys. Kalian bisa ngeliat di sini ini. Kita sudah membuat semua dengan bersusah payah. Dan inilah kamar dari aku bersaksi, Momon, ya. Anakku, kamu itu jangan di sini, ya. Karena di sini kamu bisa jatuh loh. Eh, aku mau, aku mau. Aku mau naik. Ayo, jatuh. Ya, ampun. Nah, dari cara naiknya itu gini, ya. Kamu harus ikuti si mama kamu. Nih, mau naik, ya. Tapi kalau abangmu tidur, tiba-tiba kau di sorga, artinya kau udah di bawah sini, Momon. Oke. Jadi kalian bisa ngeliat, guys, di sini itu. Kita udah taruh komputer di bawah, ya, Momon. Kamu bisa duduk di sini sambil main komputer. Mama, papa, terus mana dong punya aku? Aku juga mau pengen punya kamar. Kenapa papa mama di sini adalah sangat saling mencintai? Dan kamu lihat di sini temanya adalah lope-lope. Jadi kamar kau tuh di sini. Kamu ikut papa dulu. Udah, Mama taruh sana aja biar dia main tiktokan aja, ya. Kucuk, 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 kucuk. Nah, ini dia nih. Kamar kamu yang penuh dengan awan-awan di sini, ya. Iya, iya, iya. Aku suka banget. Iya, aku bisa main game di sini. Aku bisa tiduran di sini. Geser. Aku bisa ada banyak sejarah. Ada matematika. Mama, tolong Mama. Belajarlah kau, Nak. Jangan kayak bapak kau. Ya ampun. Aduh, gak mau. Aku mau tidur aja, ah. Yaudah, papa, jangan di sini. Aku mau di kamar aku sendirian. Ya ampun. Yaudah, kita coba ke sini, ya. Waduh, nyaman sekali, guys. Kita panggil si Momon dulu, ya. Momon. Nah, kamu lihat di sini. Inilah tempat ruang tamu kita. Bagus-bagus, kan? Ada banyak pemandangan-pemandangan di sini. Ada sakura-sakura. Dan ada ini apa, pohon-pohonan. Dan di sini abis party-party gitu loh. Kamu lihat dulu nih. Keren, kan? Yang paling enak, Mom, adalah kamu bisa duduk di sini. Suka, enggak? Makanya bilang dulu apa? Ya, lumayan lah. Ya, lumayan lah. Ya ampun. Kita pindah rumah lagi, guys, ya. Nah, ini adalah tempat makan kita. Lihat tuh. Keren banget, kan? Jadi tempat makannya begini, guys. Kalian lihat dulu. Eh, enggak bisa itu tangan nongol-nongol. Ya ampun. Enggak bisa ya tangan nongol-nongol terus ya. Pokoknya aja duduk di sini sambil kita makan indomie, guys. Keren, keren banget. Momon, di sini aku tadi jumpa. Buka. Kayak gini. Keren, kan? Dan terakhir adalah di kamar mandi. Si Momon lagi di sini mandi. Anak kita lagi mandi. Eh, anak kita lagi pupuk. Nah, terus akunya lagi mandi. Sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like-like dan subscribe ya, teman-teman. Kita akan bersambung lagi di next episode berikutnya, guys. Bye-bye. Bye-bye.